Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka bicara soal Prabowo yang meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan kader terbaiknya. Gibran menyebut hal itu masih dibicarakan lagi. Gibran menegaskan soal siapa yang masuk kabinet masih terus dibahas. Akan ada waktu untuk menentukan siapa yang dipilih menduduki jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri sesuai kebutuhan. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyiapkan kader terbaik untuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Terus nanti untuk kursi-kursinya dan catahnya seperti apa. Setelah sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Prabowo Subianto direncanakan bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Akankah pertemuan ini menjadi sinyal koalisi besar terjadi atau PDIP tetap berada di oposisi? Ini dia informasi selengkap. Ketua Tim Kerjasama Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk. Bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi akan ada yang bergabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau, atau coklat? Terima kasih. Sinyal partai Nasdem yang akan bergabung ke Koalisi Prabowo Gibran muncul setelah Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower Jumat pekan lalu. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdalih peluang partainya bergabung ke Koalisi Prabowo Gibran masih 50 persen. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Prabowo-Gibran terkait tawaran berkoalisi. Daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi KPU. Kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar karena kami akan menunggu final dulu dari kerja-kerja tugas-tugas dari tim hukum Amin. Jadi mudah-mudahan tim hukum Amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan. Jika merujuk pada aturan pemilu, koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar meraih 102 kursi, Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi, sementara Demokrat 44 kursi. Jika dijumlahkan, koalisi Prabowo-Gibran hanya menguasai 48 persen lebih kursi di DPR RI. Saat ini hanya PDI Perjuangan, satu-satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi. Namun, Sekjen PDIP Hasto-Kristianto tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh Kongres Partai. PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi, pembelawang Cile. Kemudian antara Ibu Megawati dan Prabowo sangat dimungkinkan. Tetapi, prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap...